Pemirsa, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Muaro Jambi siagakan personil selama cuti lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini dilakukan guna antisipasi terjadinya kebakaran. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran TV digital. Dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kita. Masyarakat diminta untuk lebih waspada untuk mengecek rumah saat ditinggalkan. Pasalnya Dinas Satpo PP dan Damkar Kabupaten Muaro Jambi tetap siaga selama mudik dan lebaran. Hal ini mengantisipasi bencana kebakaran pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Satpo PP Moro Jambi Indra Gunawan menyampaikan bahwa Damkar disiagakan penuh selama sebelum dan sesudah lebaran. Dimana Moro Jambi memiliki tiga unit kantor pemadam kebakaran, yaitu Sekernan, Mendalo, dan Kumpe Ulu. Untuk mengecek kembali saat meninggalkan rumah dan dipastikan semua peralatan listrik dalam keadaan mati. Tinggalkan rumahnya dalam keadaan aman serta menginfokan ke tetangga agar ikut menjaga. Damkar perannya sangat vital, lebaran pun harus stand by. Tetap setiap tahunnya hari besar, termasuk melakukan daya ikut fitri ini, kita dari personil Damkar untuk tetap berjaga, menjaga di pos pos yang berada. Ada kita ada pos, tiga pos yang pertama ada di Seripi, ada yang di Sungai Bahar, dan ada yang di Kedulung. Semua kita stand bykan, sesuai dengan personil yang ada, kita akan laksanakan persiapannya menjelang hari lebaran ini. Pengecekan dan antisipasi sudah dilakukan, tetapi kejadian kebakaran tak bisa diprediksi. Untuk personil Damkar tetap disiagakan 24 jam. Dovia Putri Sanjaya, JTV, melaporkan.